Suki Knur banggakan penyakit hatinya berupa dendam, bukti ilmu agama Suki Knur sangat dangkal dan berbahaya mengancam penyesatan umat islam. Jadi bagi saya kasa dusung itu menyesal Allah, kalau saya bisa mencegah dengan tangan saya cegah dengan tangan, saya cegah dengan kekuatan, cuman kan sekarang saya nggak bisa pakai tangan nggak bisa, dengan kekuasaan nggak bisa ya, ya selemah-lemahnya iman saya marah dengan hati, dengan hati saja, dendamnya setengah mati saya. Kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh, dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu. Paling bahaya adalah hakekat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Kalau ada yang menggabungnya kita, kalau ada yang sesinggal mempunyai kita, mereka cuma kita mempunyai habis. Sugik Nurharja Seorang mantan penjual obat keliling tidak pernah belajar di pesantren, bukan seorang anak kiai, namun tiba-tiba mengaku sebagai Gus dan Ustadz. Becerama kemana-mana padahal kapasitas keilmuannya sangatlah dangkal, dan berpotensi menjerumuskan orang awam menuju kebodohan dalam memahami agama. Setelah beberapa kali Ustadz Kadrun ini mempamerkan kebodohannya dalam ilmu agama, kali ini dengan kebodohannya, Sugik Nur benar-benar berpotensi menjerumuskan orang awam ke dalam kesesatan yang berbahaya. Bagaimana tidak, Sugik Nur yang mengaku dirinya Ustadz ini dengan bangganya mempamerkan penyakit hatinya yang berupa dendam. Sifat iblis lain kesombongan yang membuat ia dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka. Kita tentu ingat ketika iblis diusir oleh Allah. Karena dendamnya kepada Adam, dia pun bersumpah akan memboda anak keturunan Adam hingga hari kiamat. Sugik Nur yang selama ini merasa dirinya paling suci di hadapan Allah, justru dengan bangganya mempamerkan sifat iblis yang sangat berbahaya. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Kalau saya bisa mencegah dengan tangan, saya cegah dengan tangan. Saya cegah dengan kekuatan. Cuman kan sekarang saya gak bisa pakai tangan, gak bisa dengan kekuasaan, gak bisa ya. Ya selemah-lemahnya iman, saya marah dengan hati. Dengan hati saja. Dendamnya setengah mati saya. Dendam dalam arti dendam sama dudung ya. Dendam dalam arti doa-doa buruk, bisa sentiasa khususkan untuk dia. Sekarang kita ini kok Masya Allah, dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, buruk, masuk neraka. Pahami bahwasannya setiap kali doa yang kita akan jadikan untuk dia, maka Allah akan memberikan pertama kali untuk kita. Dan ini doa sangat mudah dikabul, melebihi daripada Anda pergi ke Mekah di depan Multazam, tapi hati gak benar. Menurut ini orang-orang juga diri kebutuhan. Sebenarnya kalau diri kebutuhan, ya aku diri kebutuhan. Menurut ini, berdua dan rengas, tapi harus diri kebutuhan. Tapi di dalam hati kebutuhan, hati gak sebagian, karena tidak kebutuhan. Dan ini ceritanya kalau menariklah itu, ketawa kebutuhan yang membatas. Emosi ... Dendam merupakan penyakit hati yang dalam agama Islam sendiri melarang keras mempunyai sifat pendendam. Sifat pendendam akan membuat orang menjadi hilang akal dan jiwanya akan dipenuhi nafsu iblis. Sugik Nur yang mengaku sebagai ustad namun begitu bangga dengan sifat iblis yang dimilikinya itu. Jelas saat berbahaya dan berpotensi menyesatkan umat Islam karena profesinya sebagai penceramah yang bisa dengan bebas menyampaikan pemikiran sesatnya itu. Dengan alasan apapun sifat pendendam tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam apalagi dendamnya Sugik Nur kepada Jenderal Dudung mengatas namakan Allah. Mengedul Jenderal Dudung menista Allah padahal tuduhan itu hanyalah tuduhan picik yang tidak berdasar. Bagi saya dudung kasar dudung itu menista Allah ya Tuhanmu bukan orang Arab ya itu menista Allah menyamakan manusia dengan makhluk menyekutukan Allah. Kalau Quran menyatakan Tuhan punya tangan wala'ardumut wijatun biyaminih lantir langit digulung bumi digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Apa betul tangan seperti itu? Duh Quran saja katakan pakai bahasa yang dimengerti kok. Yadullahu fakadihim. Tuhanmu datang malaikat baris berbaris berbaris berarti Tuhan komandan upacara. Tidak. Maka ditafsir bahwa wajah Arab buka wajah amruh robbika. Perintah Tuhanmu datang dan malaikat siap menerima itu. Seandainya yang menyatakan bukan siapa-siapa tidak ada problem. Jadi ini nuansa politiknya lebih kental. Nuansa gorengannya. Tuhan bukan orang. Bukan orang Tuhan. Tidak ada yang serupa seperti Allah. Yang serupa seperti dia saja. Tidak ada apalagi yang seperti dia. Dia jelas bukan orang apalagi Arab. Dari sini saja jelas pernyataan Jenderal Dudung yang hakekatnya sama sekali tidak ada unsur penistraan kepada Allah. Oleh Sugik Nur dan Badeka Drun digoreng serta dipolitisasi sedemikian rupa. Merupakan bentuk ekspresi dendam Sugik Nur kepada Jenderal Dudung yang telah menghajar kelompok mereka. Sekali lagi, ini semua merupakan ekspresi dendam penyakit hati milik iblis yang kini telah menguasai jiwa Sugik Nur dan kelompoknya. Keterbatasan Sugik Nur dalam ilmu agama tentu berbahaya bagi orang awam dalam memahami agama Islam. Anehnya kebodohan-kebodohan yang selama ini dipamerkan Sugik Nur tidak bisa membuat Badeka Drun terbuka pikirannya untuk bisa memilih dan membilah ulama yang jelas kapasitas ilmu serta jelas sanat keilmuannya. Mereka Badeka Drun seperti sudah terlanjur terjerumus dalam samudera kebodohan dalam memahami agama seperti yang ustadz mereka ajarkan. Dan tidaklah menjadi suatu hal yang aneh kenapa orang bodoh seperti ini banyak yang mengikutinya. Seperti yang didauhkan Gus Mus pengasuh pondok pesantren rodo Tutoli Bintrembang. Bahwa di atas langit masih ada langit, di atas orang alim masih ada yang lebih alim. Namun juga sebaliknya, di bawah orang boblok tentu masih ada yang lebih goblok. Pintar itu selalu diatasnya ada yang lebih pinter. Supaya orang takabur. Di atas orang yang alim selalu ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Sebaliknya di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok. Maka dari sini bisa disimpulkan Kenapa orang yang goblok dalam kapasitas keilmuan Bisa mempunyai banyak pengikut di belakangnya Jawabannya adalah jelas bahwa di belakang orang goblok Ada pengikut yang jauh lebih goblok dari orang yang diikutinya Tidak masalah, matamu picek Tidak masalah Aku kalau matamu Picek matamu Tidak masalah